Pemirsa di penghujung tahun 2021, kota Batam diguyur hujan. Hujan ras hampir merata di seluruh titik. Hujan melanda kota berjuluk madan itu berlangsung sejak pagi hingga malam. Kondisi ini membuat sudut kota tergenang banjir hingga mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung menikmati malam akhir tahun 2021. Di penghujung akhir tahun 2021, kota Batam diguyur hujan dengan intensitas yang turun pada Jumat itu sangat tinggi. Hujan melanda kota Batam pada malam itu hingga malam pergantian tahun 2021. Informasi video amatir warga yang menyampaikan keluhan terjadinya banjir akibat hujan deras ini sontak memenuhi jagad media sosial baik melalui WA Group, Instagram, hingga Facebook. Sedaerah titik banjir terjadi baik di pemukiman hingga ke jalan-jalan utama di kota Batam. Seperti pantauan di jalan Esparman Tanjung Piayu kecamatan Seibeduk, kota Batam. Banjir melanda jalan utama sepanjang Tanjung Piayu yang menggendangi hingga sulit dilewati. Puluhan kendaraan yang hendak menuju dan dari Tanjung Piayu terpaksa memutar balik kendaraan mereka. Beberapa di antaranya memaksakan diri untuk menyeberangi jalan Esparman seberang damduryangkang yang sudah seperti lautan air. Selain derasnya hujan, banjir di kawasan jalan raya Esparman kecamatan Sungai Beduk, kota Batam terendam air sungai di Drainase, akibatnya belasan motor yang menerabas banjir mogok. Tim redaksi juga merangkum beberapa video amatir warga yang memperlihatkan kondisi banjir baik yang ada di jalan utama hingga jalan perumahan. Daerah-daerah yang kerap menjadi langganan banjir seperti di kecamatan Segulung, Batu Waji, Sekupang, Lubuk Baja, hingga Batam Kota, serta Bengkong. Video juga memuat tentang banjir di kawasan industri yang menyebabkan jalan tak bisa dilalui. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.